Halo semua, nama saya Nadia Salsabial Aska dengan NPM 2006480300 sebagai Kredit Marketing Officer atau CMO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Robby Asimavaruk. Saya dari kelompok 2 kewirausahaan akutansi kelas A. Saya adalah CMO di kelompok ini, dan NPM saya 206474494. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Irmayo Savitra. Dalam kelompok ini, aku mendapatkan posisi sebagai Chief Operating Officer atau COO. Hai, kenalin aku Salsa Nabila sebagai Chief Operating Officer atau COO. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Takeo Mutarisa dengan NPM 26475276 sebagai Chief Financial Officer. Halo semuanya, nama saya Mohamad Rehan Moristio, dan saya adalah CEO atau Chief Executive Officer dari kelompok 2 kewirausahaan. Kelompok kita akan membahas tentang perusahaan Gojek. Saya akan membahas tentang founder profilenya. Dan penemu Gojek adalah Nadiem Makarim. Nadiem Anwar Makarim, yang lahir di Singapura 4 Juli 1984 dan sekarang berumur 36 tahun. Dia adalah pengusaha Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Yang dilantik pada 23 Oktober 2019. Ia merupakan pendiri Gojek, sebuah perusahaan transportasi dan penyedia jasa berbasis daring yang beroperasi di Indonesia. Dan sejumlah negara Asia Tenggara seperti Singapura, Vietnam, dan Thailand. Latar belakangnya yaitu Nadiem Makarim adalah kuta dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Al-Gadri. Ayahnya adalah seorang aktivis dan pengecara termuka yang berkuturunan Minang Arab. Sedangkan ibunya merupakan penulis lepas Putri dan Hamid Al-Gadri, salah seorang perintis kemerdekaan Indonesia. Nadiem menjalani proses pendidikan dasar hingga SMA berpindah-pindah dari Jakarta ke Singapura. Sehabis menyelesaikan pendidikan SMA-nya di Singapura, pada tahun 2002 ia mengambil jurusan HI atau Hubungan Internasional di Universitas Brown, Amerika Serikat. Pada tahun 2006, Nadiem memulai karirnya sebagai konsultan manajemen. Setelah memperoleh gerar MBA, ia terjun sebagai pengusaha dengan mendirikan Zalera Indonesia. Dan pada akhirnya ia mendirikan Gojek pada tahun 2010 dan kini Gojek sudah menjadi salah satu dari 19 dekakorn di dunia dengan valuasi Gojek mencapai 10 miliar USD. PT Gojek Indonesia didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang memimpin revolusi industri transportasi ojek online di Indonesia. Sampai saat ini, sudah lebih dari 4 juta driver ojek online yang berada di naungan Gojek. Selain perkembangan yang sangat pesat, Gojek dikabarkan telah memenangi kompetisi yaitu juara pertama dalam Global Entrepreneurship Program Indonesia atau GP yang diselenggarakan di Bali. Selain itu, Gojek juga telah menerima banyak penghargaan bisnis maupun penghargaan sosial. Dalam situs resminya, dituliskan bahwa Gojek dapat memberikan layanan seperti layanan kurir, layanan transportasi, layanan antarmakanan, layanan belanja di bawah nominal 1 juta rupiah, dan masih banyak layanan lain. Misi dari PT Gojek Indonesia adalah membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti penyiriman dokumen, belanja harian, dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Jakarta dan Indonesia ke depannya. Selain itu, mereka juga memiliki beberapa misi, yaitu yang pertama, menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai jasa transportasi tercepat dalam melayani kebutuhan masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai acuan pelaksanaan, kepatuhan, dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Dan yang terakhir adalah memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan. Oke teman-teman, disini aku bakal jelasin mengenai strategi marketing dan segmentasi pasar dari Gojek. Yang pertama adalah strategi marketing dari Gojek sendiri. Itu yang pertama, mereka melakukan promosi di berbagai platform media seperti blog, berbasis web, dan juga aplikasi seperti Instagram, Youtube, maupun juga Twitter. Lalu yang kedua juga mereka melakukan marketing public relations, yang dimana mereka melakukan diskon GoPay, meme Gojek, dan juga kampanye nasionalisme. Yang tujuannya adalah untuk meningkatkan konsumen dari Gojek. Dan juga mereka melakukan kegiatan endorse, seperti meng-endorse Liga Indonesia, yang tujuannya adalah memperluas lagi konsumen dari Gojek. Lalu yang tidak lupa juga mereka melakukan kode promo, yang gunanya adalah untuk konsumen yang bisa dibilang sensitif pada harga. Tujuannya juga sendiri ini bukan hanya untuk itu, tetapi juga untuk meningkatkan brand image dari Gojek sebagai salah satu platform media termurah, khususnya untuk ojek daring di Indonesia. Tujuan dari strategi-strategi ini bukan hanya untuk masa sekarang, tapi juga untuk masa yang akan datang. Lalu selanjutnya adalah segmentasi pasar atau market dari Gojek. Itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah geografi. Untuk geografinya sendiri, Gojek sudah memperluas geografinya di 10 kota, lebih dari 10 kota terbesar di Indonesia, salah satunya Jakarta, Bandung, dan Surataya. Lalu yang kedua adalah dari sisi demografi. Gojek sendiri ini diperuntukkan untuk konsumen untuk usia produktif atau di atas 15 tahun, dan juga berbagai tingkat pendapatan, lalu juga di berbagai tingkat latar belakang pendidikan. Dan juga yang terakhir adalah dari sisi psikografisnya, untuk Gojek sendiri itu adalah diperuntukkan untuk konsumen yang memerlukan transportasi yang murah, dan juga untuk mengatasi kemacetannya. Dan juga Gojek sendiri diperuntukkan untuk kalangan sosial menengah. Itu tadi strategi dari marketing Gojek dan juga segmentasi pasarnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan Gojek. Kelebihan dari Gojek, yang pertama tidak perlu sibuk mencari driver Ojek. Yang Anda perlukan hanya memberi tahu lokasi Anda dan lokasi tujuan, hingga jenis layanan yang ingin digunakan. Yang kedua, harga telah ditetapkan dari aplikasi setiap layanan yang ditawarkan telah tertera harga secara fix. Yang ketiga, yaitu keamanan terjamin. Keamanan bagi para pengguna akan terjamin dari kejahatan yang sering terjadi di jalan raya. Yang keempat, bisa cancel orderan. Jadi, jika salah tekan dalam layanan, maka tidak perlu khawatir. Bisa langsung cancel orderan. Yang kelima, jalan bisa sesuai petunjuk yang sudah diarahkan. Yang keenam, bisa menggunakan jalan alternatif. Yang ketujuh, yaitu bisa memesankan untuk orang lain. Jadi, kalau teman belum dapat jemputan, bisa kita pesankan lewat aplikasi Gojek. Yang keelapan, pelayanan yang maksimal. Setiap pelayanan yang diberikan oleh driver akan sangat maksimal. Yang kesembilan, yaitu driver mudah didapat. Yang kesepuluh, bisa dibayar menggunakan GoPay dan tunai. Jadi, di aplikasi Gojek ini ada dua metode pembayaran. Yang pertama, menggunakan GoPay dan cash atau tunai. Selain kelebihan yang sudah disebutkan tadi, pastinya memiliki kelemahan. Yang pertama, yaitu tidak bisa memilih driver. Yang kedua, yaitu jika ternyata ingin merubah arah, maka akan dikenakan biaya tambahan. Yang ketiga, yaitu harus menggunakan jaringan internet. Yang keempat, bisa terjadi miskomunikasi. Kelima, beberapa kota masih sulit mencari driver Ojek. Yang keenam, report dan saran kurang ditanggapi oleh aplikasi. Yang ketujuh, yaitu pemesanan makanan lewat GoFood lumayan lama. Yang kedelapan, harga makanan yang lebih tinggi daripada harga aslinya. Karena harga yang lebih tinggi akan menjadi pemasukan bagi perusahaan Gojek. Selanjutnya, saya akan memberikan inovasi yang tepat untuk aplikasi Gojek di tengah pasar saat ini. Pada masa pandemi saat ini, membuat banyak masyarakat tidak dapat beraktivitas di luar rumah. Hal ini dapat mengganggu ekosistem bisnis. Akan tetapi, kita harus memberikan inovasi terus-menerus agar dapat survive di tengah masa pandemi saat ini. Inovasi-inovasi yang dapat saya berikan, yaitu yang pertama, dengan meningkatkan promosi di berbagai platform sosial media. Tidak bisa kita pungkiri bahwa sosial media sekarang sedang marak-maraknya digunakan oleh seluruh masyarakat, apalagi kita tidak dapat beraktivitas di luar rumah. Yang kedua, yaitu dengan membentuk tim kreatif agar dapat memperlihatkan sisi kreatif dari produk Gojek sendiri. Inovasi-inovasi yang dapat dilakukan, yaitu dengan meningkatkan atau menerapkan protokol kesehatan pada saat memberikan jasa. Yaitu dengan memberikan pembatas antara pengmudi dan pelanggan. Selain itu juga dengan memberikan semprotan disinfektan pada kendaraan. Dan juga pada saat pemberian jasa GoFood, produk yang diberikan itu hanya dapat diberikan sebatas pagar saja. Dan dianjurkan untuk penggunaan uang elektronik dibandingkan uang cash untuk menghindari adanya kontak fisik antara pelanggan dan juga pengmudi. Nah, selain itu kita juga tetap harus melakukan inovasi-inovasi lain, yaitu dengan memberikan promosi-promosi atau voucher kepada pelanggan. Sehingga pelanggan tetap tertarik untuk menggunakan produk Gojek walaupun tetap di rumah. Nah, itu tadi inovasi-inovasi yang dapat kami berikan. Kami disini pun akan menjelaskan bagaimana cara start-up marketing kita akan kita lakukan pada saat proses pembuatan bad boom itu sendiri. Secara umum, mengertian strategi marketing adalah upaya dalam memasarkan suatu jumlah penjualan barang maupun jasa dengan cara menerapkan pola rencana dan trik tertentu. Dengan gitu, pendapatan yang didapatkan pun jadi lebih banyak. Strategi marketing bahkan bisa dihargikan sebagai rangkaian upaya yang dilakukan oleh perusahaan, tak terkecuali untuk produk kita ini. Dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Produk kita merupakan produk yang akan kita modifikasi untuk menawarkan suatu relaksasi yang berbeda oleh bad boom lainnya dan juga kenyamanan bagi pelanggan. Untuk mendapatkan konsumen atau pelanggan lebih banyak dan lebih mudah, disinilah strategi marketing kita memiliki peranan penting dalam sebuah perusahaan jasa. Kami akan memberikan pelayanan terbaik kepada setiap pelanggan, memberikan harga yang pasti, fokus pada produk modifikasi dan lebih berkat terhadap kebutuhan pelanggan. Memberi pembaharuan dan memberi penyempurnaan pada produk kita, memperluas target pasar dan kita juga memiliki tujuan strategi marketing. Tujuan kita adalah memodifikasi bad boom itu untuk menjadi sesuatu yang lebih banyak manfaatnya. Dan kita berusaha agar bad boom itu tidak hanya untuk relaksasi estetika saja, tetapi juga bisa membuat kesehatan di tubuh. Dan kita juga sedang meningkatkan motivasi, tujuan utama kita untuk mengolah bad boom itu sendiri. Dan kita juga sedang mengatur bagaimana koordinasi pemasaran akan menjadi lebih efektif, merumuskan tujuan perusahaan kita kedepannya akan bagaimana, dan kita juga akan melakukan pengawasan kegiatan marketing. Begitu. Oke, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa.